Sejak sebelum pandemi misalnya, banyak BUMN telah mengalami gagal bayar. Hari ini misi BUMN kelihatannya bersifat bisnis, sementara tata kelolanya tidak profesional. Pada akhirnya misi ideologis tidak terkejar, sementara dari sisi bisnis malah tersungkur. BUMN kita tersungkur akibat beban penugasan dan joroknya tata kelola. Ambruknya keuangan PT Garuda Indonesia Persero TBK yang tengah menjadi sorotan belakangan ini terus terang membuat kita geram. Maskapai berusia 72 tahun ini terjerat lilitan utang menggunung dan menderita kerugian cukup besar. Saat ini Garuda tercatat memiliki utang 4,9 miliar USD atau setara dengan 70 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat sekitar 1 triliun rupiah setiap bulannya jika Garuda terus menunda pembayaran kepada pemasok atau laser. Selain utang menggunung, Garuda juga terrilit kerugian yang cukup besar. Saat ini operational cost Garuda tiap bulan mencapai 150 juta USD padahal pendapatannya hanya tinggal 50 juta USD. Artinya tiap bulan perusahaan pelat merah ini merugi sekitar 100 juta USD. Belum reda kasus ambruknya Garuda, kini kita disuguhi fakta baru utang PLN, perusahaan listrik negara yang disebut mencapai utangnya 500 triliun. Fakta ini juga ikut membuat kita heran. Bagaimana tidak? 6 tahun lalu utang PLN hanya di bawah 20 triliun rupiah. Namun hanya dalam satu periode kekuasaan, utang PLN telah meroket menjadi 500 triliun rupiah. Meski kabar buruk tadi meruah di tengah pandemi, namun sayangnya kita tak bisa menyalahkan pandemi. Sebab sejak sebelum pandemi pun, utang dan kinerja BUMN kita telah mendapat sorotan dari berbagai lembaga internasional dan pemeringkat utang. Terlalu banyaknya penugasan pemerintah, terutama BUMN karya yang melebihi kemampuan keuangan perusahaan, warisan inefisiensi organisasi, ditambah dengan penunjukan direksi dan komisaris BUMN yang dilakukan secara tidak profesional karena tidak didasarkan pada faktor kompetensi telah membuat BUMN berada di tubir jurang kebangkrutan. Pada tahun 2018 misalnya, Bank Dunia dalam laporan Infrastructure Sector Assessment Program mencatat meroketnya utang BUMN di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo disebabkan oleh beban penugasan proyek-proyek pemerintah. Pemerintah telah mengabaikan kondisi dan kemampuan real BUMN hanya demi mengejar target muluk pembangunan infrastruktur. Akibatnya BUMN harus menanggung beban utang yang tinggi. Menurut konsultan McKinsey & Company, membengkaknya jumlah utang itu memang tak diimbangi dengan kemampuan bayar yang memadai. Lembaga konsultan itu mencatat 32 persen utang jangka panjang korporasi Indonesia memiliki Interest Coverage Ratio atau ICR atau rasio kemampuan bayar bunga utang di bawah 1,5. Persentase tersebut merupakan ketiga tertinggi di Asia setelah India dan China dan rasio buruk tersebut terutama ditemukan pada perusahaan bidang utilitas seperti transportasi, listrik, air, dan komunikasi. Jumlahnya menurut McKinsey mencapai 62 persen. Tata kelola utang pemerintah sekarang ini memang lebih buruk dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Di masa pemerintahan SBY hingga akhir jabatannya utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN sebesar Rp500 triliun. Harus diakui pemerintahan lalu berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,6 persen pada 2004 menjadi tinggal 23 persen pada 2014. Selain itu, untuk pertama kalinya pula dalam masa itu kita bisa memasukkan dua BUMN terkemuka yaitu Pertamina dan PLN ke dalam daftar Fortune Global 500. Artinya, kinerja BUMN kita di masa lalu pernah sangat baik. Namun hanya dalam tempo 5 tahun utang pemerintah telah membengkak menjadi Rp6.336 triliun sementara utang BUMN meningkat jadi Rp1.140 triliun. Jika keduanya digabungkan angkanya telah mendekati Rp8.000 triliun. Secara rasio per April 2021 jumlah rasio utang kita terhadap PDB telah tembus angka 41,6 persen. Jadi, dengan atau tanpa pandemi COVID-19 kita memang sudah tidak lagi berjalan di rel yang benar. Pandemi hanya sedikit menambah buruk pada situasi yang sudah sangat buruk. Sejak sebelum pandemi misalnya banyak BUMN telah mengalami gagal bayar sehingga harus mendapatkan suntikan dana dari negara. Selain masalah tata kelola dan profesionalitas masalah lain yang telah mendorong BUMN kita berada di jurang kebangkrutan adalah kesalahan pemerintah dalam memandang dan menempatkan BUMN. Selama ini BUMN ditempatkan sebagai unit bisnis karena dimiliki oleh pemerintah dan mengelola sektor-sektor strategis. BUMN jadi dilihat sebagai perusahaan gigantik perusahaan raksasa. Akibatnya, BUMN kita terus-menerus dikerubuti oleh semut-semut kepentingan yang ingin mengais rejeki. Padahal kalau kita membaca kembali Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 BUMN adalah instrumen atau alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Negara ikut campur dalam bidang ekonomi. Fungsinya untuk menguasai sektor-sektor strategis bagi kepentingan publik. Jadi misi BUMN bersifat ideologis imperatif karena tuntutan dari Undang-Undang Dasar sementara tata kelolanya bersifat profesional. Tapi hal itu tidak lagi berlaku kini. Hari ini misi BUMN kelihatannya bersifat bisnis sementara tata kelolanya tidak profesional. Pada akhirnya misi ideologis tidak terkejar sementara dari sisi bisnis malah tersungkur. Saya membaca di tengah krisis utang BUMN banyak ekonom menawarkan beberapa opsi penyelamatan. Pertama, melikuidasi BUMN bersangkutan. Kedua, menambah suntikan modal. Ketiga, melakukan restrukturisasi utang. Dan keempat, melakukan privatisasi atau swastanisasi. Karena BUMN pada umumnya mengelola sektor strategis opsi likuidasi dan privatisasi seharusnya tidak jadi pilihan. Prioritas kementerian BUMN dan direksi BUMN seharusnya melakukan restrukturisasi utang. Disitulah kita butuh manajemen BUMN yang profesional. Sehingga para politisi, relawan, serta orang-orang titipan di BUMN seharusnya segera diganti dengan orang-orang profesional yang mumpuni dalam bidang kerja BUMN. Inefisiensi harus dihentikan dan ruang korupsi yang terstruktur juga harus ditutup jika kita mau menyelamatkan BUMN kita. Terima kasih.